Video soal ketok harga di salah satu warung di pantai Tanjung Pakis, Karawang viral di media sosial. Video itu pertama kali diunggah pemilik akun Facebook Fuji Lestari. Melalui akunnya, Fuji ingin membagikan pengalaman pahit makan 3 porsi ikan gurame seharga 1,3 juta dalam video berdurasi 2,41 menit yang diunggah Sabtu. Tanggal 30 Mei tahun 2020, itu, Fuji menulis, yang buat kepakis hati-hati tadi saya kepakis di getok harganya. Beli gurame 1 sama nasi 2 harganya Rp350,000. Terus teman saya bawa mobil, 3 gurame sama nasi 3 di getok harganya Rp1,300,000. Itu mahal jualnya getok mau cepet-cepet kaya kali, harga sampai kaget saya, saat dikonfirmasi soal video viral tersebut, Dede. Sang pemilik warung membanta kabar tersebut. Dirinya mengatakan, semua video yang beredar di Facebook itu tidak benar, bahwa bayar Rp1,300,000 itu tidak benar. Yang benar, Rp320,000 katanya. Seperti dikutip laman Ayo Bandung. Senin, tanggal 31 Mei tahun 2020, Dede juga meminta maaf kepada para pengunjung pantai Tanjung Pakis atas tersebarnya kabar tersebut. Chandra Chaniago, Ketua Umum Satgas COVID-19 Karangtaruna Kabupaten Karawang, yang datang langsung ke lokasi warung mengatakan, masyarakat tidak perlu lagi menyebarkan informasi yang tidak benar tersebut. Mudah-mudahan ini bisa dipahami semua yang ada di medses. Mohon dengan klarifikasi ini segera dihapus atau tidak usah diboomingkan lagi. Kasihan kepada warung-warung yang lain, kata Chandra. Chandra, yang mengaku tidak mengenal pemilik warung, mendapat instruksi dari kabupaten untuk mengklarifikasi kabar yang beredar di medses tersebut langsung ke pemilik warung. Dirinya didampingi oleh anggota Musyawarah Pimpinan Kecamatan, Muspika, dan Perwakilan Koramil. Anggota Satgas COVID-19 Karangtaruna setempat.liputan6.com jadi bagaimana menurut Anda? Kejadian di Wetsos, di wisata Pakisdaya ini, salah satu warung bahwa ada orang pengunjung makan 3 buramai, 3 nasi, itu dengan harga Rp 1.300.000. Nah, kami akan menanyakan langsung kepada yang punya warung, yaitu Bu Dede ya. Kebetulan juga di sini ada Muspika, ada PNP, sama Pakisdaya, dan pos Koramil, Bendum dari Kabupaten Karawan, dan Sargas COVID-19 Karangtaruna Pakisdaya. Silahkan Bu, mohon diklarifikasi sebenarnya Bu. Ya, sekarang saya bilang ya, sama semua yang punya di Facebook, ya, bahwa itu tidak benar, tidak benar, bahwa anual bayar Rp 1.300.000. Itu tidak benar, yang benar Rp 320.000. Itu juga, itu aja, saya maaf. Ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya, ya, kepada pengunjung, saya baik yang mau di mana yang dekat, mana yang jauh, saya minta maaf. Ya, tapi itu benar, Bu, ya? Iya, benar, Pak. Saksi banyak di sini, Pak. Saksi banyak, Pak. Sudah di atas-atas, kan? Enggak. Nah, karena begini, Bu, tujuan kami di sini, panjang mengkartifikasikan aja, betul apa tidaknya, karena dimasukkan ini rame. Kita yang diselamatkan, yang memiliki warung yang ada di Kabupaten Karawan, terutama juga kan nama warung juga sama, sampai terjemah. Kalau memang, Bu, yakin, ya, kami mungkin berwakil dari Satu Dukung Kabupaten Karawan, bersama Pus Pika, bersama Saat Apu Kayaan, ya, kan? Dan karakteru nanya, sampai terbit, sampai terbit, sampai terbit, dan mudah-mudahan ini bisa dipahami semua yang ada di Metro, mohon untuk mengenai klasifikasi ini segera dihapus atau tidak usah dibungkinkan lagi kembali. Kasian kepada warung-warung yang lain. Sama aja itu, ya, menjauh, Pak. Ya, Pak Tandri kenal dengan Ibu? Justru saya sudah kenal. Karena saya, ini ada di grup, salah satu grup, dan ketika itu saya dituliskan langsung dari Kabupaten, mohon ditelusuri, benar apa tidaknya, dengan salah satu pengunjung, makan nasi tiga, porsi, berambil tiga porsi, dengan biaya Rp1.300.000. Tapi kami alhamdulillah, ketemu langsung dengan pemiliknya. Ternyata, tadi yang diceritakan langsung oleh pemiliknya. Ya, makasih. Makasih ya, makasih banyak ya. Ya, ya, maaf ya. Ya, cukup menyusulahku untuk. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.